Intro Tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat terhadap Putri Candrawati ternyata tidak benar. Terungkap pula ternyata Ferdi Sambu yang telah memerintahkan Putri Candrawati untuk membuat laporan dengan memberikan informasi bohong ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga laporan pelecehan seksual yang diajukan Putri Candrawati kepada Polres Metro Jakarta Selatan merupakan laporan palsu. Hal itu diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum Pengandilan Negeri Jakarta Selatan pada sindang perdana Ferdi Sambu hari ini. Sebelumnya Putri Candrawati bersikukuh mengaku menerima tindak kekerasan seksual dari Brigadir C. Kepada Komnas HAM, Putri Candrawati bersikukuh mengatakan telah mengalami pelecehan seksual di Manggelang, Jawa Tengah. Polisi pun melakukan pendalaman terkait laporan ini. Ternyata belakangan diketahui Ferdi Sambu yang meminta Putri untuk mengubah keterangan lokasi dari yang sebenarnya terjadi di Manggelang menjadi Komplek Polri Durantiga Jakarta Selatan. Untuk itu, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Putri yang sebelumnya sudah dihentikan polisi lalu mulai mendapatkan perhatian kembali. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan pengakuan Putri tidak bisa dibuktikan lebih lanjut sebab penjelasannya selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, hal ini menjadi tugas penyidik untuk mendalami bukti-bukti apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap istri Ferdi Sambu itu. Keterangan serupa juga pernah disebutkan oleh Ferdi Sambu. Menurut Sambu, ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Yosua terhadap istrinya sehingga membuatnya geram dan merencanakan pembunuhan. Dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J yang dirilis pada Kamis 1 September, Komnas HAM memberikan rekomendasi penyidik untuk melakukan pemeriksaan laporan pelecehan seksual itu lebih lanjut. Tidak terbuktinya laporan pelecehan tersebut membuat kuasa hukum keluarga Kamarudin Siman Juntak telah melaporkan Ferdi Sambu dan Putri Cendrawati terkait laporan palsunya soal keterasan seksual. Keluarga Brigadir J pun diperiksa tim dir-tipidum Barastin Polri di Mapolda, Jambi pada Kamis 8 September. Para keluarga yang minta keterangan yakni sang ayah Samuel Huta Barat, sang ibu Rosti Siman Juntak, kakak Brigadir J Yuni Huta Barat, dan bibi Brigadir J Rohani Siman Juntak. Gampatnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan laporan palsu Putri Cendrawati. Terima kasih telah menonton!